Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Hai apa kabar pemirsa berjumpa lagi bersama saya Ronald Tike dan juga kakak Andalan Kita akan ngobrol santai tentang keuangan di Duit Ya namanya juga kita syuting dengan standar protokol kesehatan jadi memang tidak ada penonton Walah hasil kami tepuk tangan sendiri Betul ini salah satu bentuk dampak dari pandemi sebetulnya ya no ya Jadi sekarang kan tidak boleh banyak orang juga di studio ya Nah bahkan sekarang di dampak dari pandemi ini juga banyak yang mungkin kehilangan pekerjaannya Ya saya Tike dan juga kakak Andalan masih beruntung ya masih ada pekerjaan Ya nah Anda juga harus bersyukur ya pemirsa Jika Anda masih punya pekerjaan ya harus bersyukur karena ada yang masih bekerja memang Tapi sudah dipotong gajinya Betul Yang sudah dipotong gajinya pun tetap harus bersyukur Ada yang bahkan sudah di rumah kan Nah itu Jadi memang saat sekarang saat yang sulit dalam hal mencari rejeki dalam urusan pekerjaan Tapi tidak pernah boleh harus berhenti berusaha Nah kebayang gak sih Nal sebetulnya sekarang gak cuman mungkin mereka-mereka yang sudah bekerja saja yang di rumah kan Tapi yang harus kita pikirkan juga ini kan banyak lulusan-lulusan nih yang lagi cari kerja Yang sekarang harus bersaing dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya Ini adalah sebuah realita yang memang harus kita hadapi Karena seringkali ekspektasi tidak sama dengan realita Ya 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 Harapannya ini, keinginannya ini, kenyataannya ya begitu Ya tapi gak membuat kita pantang menyerah ya Salah satunya adalah harus dibikin fun hidup ini Betul Seperti kakak Andalan katanya mau bikin permainan seru nih biar kita semangat Tapi kan masa cuma kita berhenti berdua-dua yang main Iya ada lagi yang harus diajak main kali Ada lagi temennya kakak Andalan Kakak Andalan suka gitu Kalau orangnya cantik langsung temennya Temen seangkatan Aku sangsi ya Siapa kakak Andalan? Rahel Amanda Amanda Hai hai Ini adalah dulu kita kenal waktu dia masih kecil main sinetron Tapi kemarin kan terakhir main film yang meledak banget itu loh Nanti kita cerita hati, ini tentang ya? Gimana, kok pernah bener sih? Apa judulnya deh? Nanti kita cerita tentang hari ini Iya gitu KTCHI Iya Manda ini baru lulus kuliah ya? Kayaknya terbilang baru juga ya Soalnya aku baru lulus dari psikologi itu 2 tahun yang lalu Iya masih baru lah Kalau Amanda kan abis main nanti kita cerita hari ini Anda selalu salah Nanti kita cerita tentang hari ini Kalau sekarang kita ngobrol soal keuangan Kita main dulu deh kakak Andalan Oke sekarang kakak Andalan bercerita mengenai ekspektasi dan realita Siap Kakak Andalan punya beberapa pertanyaan nih Kalau setelah lulus nih Ceritanya ini setelah lulus Setelah lulus sekolah Iya Untuk Kang Ronald dulu Oke Mendapatkan pekerjaan impian Apakah benar sekarang? Setelah lulus kuliah waktu itu dapat pekerjaan Iya Impian bukan Waktu itu memang sudah kerja sebagai penyiar radio Bahkan sebelum lulus Tapi Alhamdulillah Orang lain mah ngalamin nganggur Iya Aku mah enggak Masuk kerja Meskipun bukan pekerjaan impian dulu Karena pengennya jadi dokter Tapi apada ya pekerjaan yang terjadi karena kecelakaan itu si penyiar sampai sekarang masih ditekuni Alhamdulillah beberapa puluh tahun ya Aku 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 Oke Dapat pekerjaan Iya Impian? Aku kan impiannya jadi orang kaya aja Gak mau kerja? Gak mau kerja aja Jadi belum dapet tuh pekerjaan impiannya Berarti impiannya belum jadi orang kaya sekarang ya? Sekarang cukup 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 sombong Cukup sombong Amanda Amanda Setelah lulus kuliah apakah mendapatkan pekerjaan impian? Kalau aku dibilang mungkin iya ya gitu Tapi memang impiannya balik lagi karena aku tuh udah lama pengen banget fokus di film lagi gitu Jadi eh Alhamdulillah kebetulan kesempatannya ada Jadi masuk lagi disitu Walaupun memang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil ketika sekolah ya gitu Tapi kan kalau dipikir memang aku sudah Untungnya sudah mulai kerja di bidang ini juga udah lumayan lama gitu Iya 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 Berarti kalau dia mah sesuai dengan impiannya Pengen main film lagi Filmnya meledak lagi gitu kan? Alhamdulillah Amin Sekarang pertanyaan kedua Setelah lulus saya akan langsung kaya Itu banyak impiannya seperti itu Kang Ronald gimana? Boro-boro langsung kaya Jadi kerja memang dapat kerja waktu itu ya Waktu itu saya siaran radio dibayar per jamnya 4.000 rupiah Siaran satu hari hanya 2 jam Jadi setiap hari hanya dapat uang 8.000 Kali 20 ya Kali 20 160.000 Tapi tahun itu kan besar Tahun 2000 Enggak 4.000 mah kecil Ternyata kecil Kira-kira juga Kira-kira suka cerita tapi waktu zaman itu besar gitu Enggak juga Percayalah 4.000 tahun 2000 pun kecil Tetika kan impiannya saya akan langsung kaya setelah lulus Terjadi enggak? Enggak lah Tapi bisa mencukupi hidup ya Tapi kalau kaya sampai sekarang juga masih berusaha Realitanya masih berusaha ya Betul Amanda Dia kayak dari kecil kayaknya Setelah lulus langsung kaya Apakah impian itu tercapai? Enggak lah tentunya Tetap 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 Tapi memang kerasa gitu Itu pasti bedanya ketika masih kuliah sama tiba-tiba terjun langsung fokus di kerja aja gitu Maksudnya secara penasukan juga pasti beda Karena kalau sekarang kan lebih fokus ya gitu Kalau kemarin waktunya masih kebagi-bagi sama sekolah gitu Lebih ya pendapatannya tapi mungkin kaya belum ya Oke Tapi Amanda kamu kan sudah lulus sekarang ya Sempat ngalamin kebingungan enggak menentukan pilihan hidup setelah lulus Aku mau ngapain Kan ada yang bingung kan Lulus dulu dah yang penting Enggak pasti bingung Nah kalau Amanda pas lulus udah tahu tujuan hidupnya enggak Pilihan hidupnya mau ngapain enggak Kalau setelah lulus kuliah kemarin Tahu gitu Memang yang tadi aku bilang Jadi mau langsung fokus ke film lagi gitu Cuman kan sekarang kayak udah 2 tahunan Sejak lulus Yang Alhamdulillah aku waktu itu langsung mulai di film Kalau sekarang malah lagi di fase bingung nih Karena tiba-tiba ada keinginan kayak Mau S2 Tapi gak tahu mau ambil apa Mau di psikologi atau enggak Terus apa ya Ya itu sih mungkin lagi bikin lagi nextnya tujuan hidup gue tuh mau ngapain lagi ya Sekarang nih justru yang pusing Lagi pusingnya sekarang Iya tapi kalau anak psikologi biasanya dia juga udah bisa memahami dirinya sendiri Jadi masalah pilihan hidup Atau impian yang pengen dicapai Kayaknya mereka udah lebih paham Yang mungkin kurang paham adalah teman-teman yang di luar sana Yang lagi bingung juga nih abis lulus Mesti ngapain nih ya aku gitu kan Jadi jangan sampai istilahnya tuh lulus lalu pupus Abis capek sekolah lulus abis itu hilang Dalam tanda kutip karena tidak tahu apa yang harus dilakukan Kalaupun tahu apa yang dilakukan tidak bisa berkompetisi dengan yang lain Betul Apalagi sekarang lebih menantang lagi ya Makanya jangan kemana-mana karena obrolannya tentang buat orang-orang yang baru lulus kuliah Jadi tetap di sini Tetap di Do it Networking or not working Jadi dengan membangun network Kita punya banyak teman Ini peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan Kembali lagi kita di Do it Mumpung Nina lagi ada lulusan psikologi Katanya ada yang mau nanya-nanya sama kita Netizen Netizen Boleh silahkan Silahkan Halo saya Nisa dari Tanggal Telatan Tahun ini baru aja lulus melalui jalur sidang online Dan rencananya ingin langsung cari kerja Tapi bingung mau pelai kemana Karena banyak perusahaan yang tutup bahkan gak nerima karyawan sama sekali Kira-kira apa ya harus saya lakukan saat ini Terima kasih Mana tadi dengar pertanyaan dari Nisa gak? Baru aja lulus gitu kan ya Tapi masih bingung karena Banyak perusahaan yang ya boro-boro mau nerima karyawan baru Ya mau maintain karyawan yang ada aja sekarang Lagi ribet Bahkan ada beberapa yang sudah dipotong gajinya Dan dirumahkan gitu loh Nah kalau menurut kamu lah mungkin Sama-sama fresh graduate ya Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Nisa ini nih? Kayaknya pertama-tama aku mau mengapresiasi dulu deh Untuk teman-teman yang lulus tahun ini Karena dengan sidang online Dan kondisi yang lagi gak kondusif Itu hebat banget Dan mungkin aku sendiri Tidak bisa terlalu banyak ngomong Karena tidak relate Kalau misalnya mau apply ke kantor-kantor gitu Tapi mungkin yang bisa dilakukan sekarang Akhirnya banyak banget nih Usaha-usaha yang bermunculan Kayak misalnya bisnis Apa? Makanan Ada entrepreneurship lah gitu Dimana-mana yang mulai muncul gitu Gak nyangka akan keluar jawaban itu dari mana? Karena waktu kecil tuh dia nangis melulu Itu kan di sinetron Itu sinetron Tapi saat itu aku belum tahu apa-apa Ya betul Ya jadi mungkin jika ada yang mengalami kesulitan mencari kerja Kenapa tidak menciptakan lapangan kerja? Betul sekali Atau kerja sendiri menumbuhkan jiwa entrepreneur-nya Ya betul sekali Karena pada saat pandemi UMKM baru banyak sekali muncul Ya tapi bagaimana itu bisa survive itu lain soal Ya betul Oke Nah berbicara mengenai bagaimana caranya kita supaya bisa lulus dari sekolah Tapi gak langsung pupus Kita masih bisa eksis bahkan bisa produktif ya Sekarang kita akan menambah satu lagi Ini juga sahabat kita nih Bapak yang satu ini Beliau adalah Chief Agency Officer Menulai Indonesia Bapak Jeffrey Key Hai Pak Jeff Hai Halo apa kabar? Betul Pak Jeff masih dari rumah aja nih ya Pak Jeff ya Iya Iya Di rumah terus Pak Jeff Kita kan hari ini lagi bicara mengenai lulusan yang sekarang ini kesulitan mencari kerja Nah untuk Pak Jeff sendiri ada tipsnya kah? Buat mereka-mereka di luar sana Dalam kondisi seperti begini apa nih yang dilakukan oleh adik-adik kita yang baru tamat ya Yang baru lulus atau juga yang sudah lulus tapi belum mendapat pekerjaan Satu hal yang tidak bisa tidak adalah kita kerja aktif Kalau dulu mungkin kita carinya sambil-sambilan Sekarang kita lebih banyak mencurahkan waktu Menghabiskan waktu untuk mencari Mencari bisa secara fisik Atau juga secara maya ya secara internet Di internet banyak sekali Lowongan-lowongan Kalau memang dibutuhkan Kita bisa apply Kemudian kita juga tidak ada salahnya juga Bergabung dari situs-situs pencari pekerjaan Di situ kita bisa apply sebagai anggota Mereka akan memasukkan data kita Sehingga pada saat ada perusahaan membutuhkan spesifikasi Seperti yang kita miliki mereka bisa menghubungkan kita Dengan perusahaan tersebut Nah itu yang kita bisa lakukan Tetapi Saya juga sarankan kepada semua adik-adik kita Bahwa mungkin satu tahun atau setengah tahun sebelum tamat itu Ada baiknya kita menjalin hubungan Kita buka networking Ya teman saya pernah bilang begini Mbak Networking or not working Jadi dengan membangun network Kita punya banyak teman Ini peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan Atau peluang bisnis Apalagi sekarang kita tahu bahwa Tadi Amarna juga katakan bahwa Ini tidak semua orang harus kerja Kita juga bisa berbisnis Berwirausaha Dan kalau berwirausaha kita gak nyari pekerjaan Justru kita bisa menciptakan lapangan kerja Oh betul Jadi sebetulnya semuanya pandangannya itu hampir sama Cuman kayaknya katanya kakak Andalan punya Opsi-opsi untuk mereka-mereka yang setelah lulus tidak bekerja Iya betul sekali Terima kasih tadi Sudah ada tips terlebih dahulu Tapi kakak Andalan punya beberapa opsi-opsi lain Misalkan yang pertama kita bisa berwirausaha Seperti tadi yang Pak Gil katakan Bahwasannya ketika hobi itu hanya berguna untuk sendiri Itu adalah hobi Tapi ketika hobi itu berguna untuk orang lain Itu bisa menjadi passion yang menghasilkan pendapatan Betul dan sekarang juga modalnya sebetulnya hanya satu Keinginan Betul Oke Yang kedua kita bisa mengasah skill kita Jadi kalau misalnya kita Belum dapat kerja nih Baru lulus belum dapat kerja kan ada gap year tuh Nah kita ngapain ya Belajar bahasa mungkin siapa tahu Nanti ada perusahaan internasional yang butuh bahasa Inggris Saya sudah melatih skill dulu Hebat Betul Bisa bahasa Inggris kakak Andalan Of course Nambah skill ya Nambah skill Per dalam skill kita Terutama particular skill Skill-skill yang mungkin tidak umum Jadi memang kita jago di bidang itu Bidang tertentu gitu loh Iya Volunteer Menjadi volunteer Menjadi volunteer Jangan anggap remeh ketika kita tidak dibayar dalam melakukan sesuatu Karena dengan begitu seperti yang tadi Pak Jof katakan kita bisa menambah networking Kita bisa menambah skill Kita bisa mengerti keadaan lapangan ketika kita menjadi volunteer di dalam sebuah kegiatan Kakak Andalan memang betul-betul bisa diandalkan Apalagi nih opsinya nih Opsi selanjutnya adalah lanjut kuliah Kayak Amanda mau S2 Isi waktu nih belum dapat kerja Ah kuliah lagi aja deh Kuliah lagi aja Kalau memang biayanya ada Dan sekarang kan banyak yang menawarkan beasiswa sebetulnya Iya betul Apakah dari pemerintah ataupun dari swasta ataupun dari universitasnya memang Jadi apa lagi Kak Andalan? Selanjutnya ini yang Kak Andalan lakukan Bisa juga menjadi content creator Nah ini ya Content creator Content creator adalah mengeluarkan apa yang terbaik dari diri kita Dan diberitahukan melalui media apapun yang kita punya Ya dan ini sebetulnya tidak akan terlalu memberatkan Karena content creator itu dibuat sesuatu yang passion kita Iya Passion otomotif bikin konten tentang otomotif Spesionnya kecantikan Bikin konten kecantikan Kemarin ada yang passionnya dia Mbak Jis selama 2 jam liatin banjir Penontonnya 2 juta loh Diem aja ya Iya Ada yang konten terlihat begitu? Ada Konten yang aneh ya Ya karena aneh makanya ditonton sama orang Jadi intinya pemirsa tidak perlu takut Ya meskipun memang harus diwaspadai Iya betul Jika setelah lulus kita memang belum mendapatkan pekerjaan Kadang memang sekali lagi harapan tidak selalu sama dengan kenyataan gitu kan ya Ada hal-hal yang bisa kita lakukan Dan mungkin Pak Jep nanti bisa ngasih tau Ya makanya jangan kemana-mana karena semakin seru saja Pembahasan kita tetap di Do it Apa saja yang perlu kita perhatikan daripada perusahaan ini Yang pertama perusahaan ini perusahaan yang sudah terdaftar di OJK Itu harus Pemirsa kita masih ngobrol bagaimana caranya buat kamu-kamu yang mungkin baru lulus kuliah ya Tidak langsung pupus ya tapi tetap bisa berkarya buat diri kamu buat keluarga dan juga buat bangsa ini Iya tadi kita sudah mendengarkan dari kakak Andalan mengenai opsi-opsi yang bisa kita lakukan setelah lulus apabila belum mendapatkan pekerjaan Bikin usaha Betul Wira usaha Mengasah skill dan lain-lain sebagainya Lanjut kuliah atau menjadi konten kreator Nah di luar pilihan yang tadi nih Ada lagi kah opsi pekerjaan lain yang bisa kita lakukan nih Pak Jeffrey? Ada satu pekerjaan yang mungkin bisa dicoba untuk dipikirkan Yaitu konsultan keuangan Konsultan keuangan ini secara income itu cukup diganjikan Punya jenjang karir yang jelas Dan juga secara jangka panjang itu bisa diandalkan untuk menjadi mencukupi income dan juga kebutuhan daripada konsultan keuangan tersebut Konsultan keuangan ini tugas utamanya adalah bagaimana membantu calon klien Untuk bisa memenuhi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan keuangan Baik jangka panjang maupun untuk jangka yang lebih panjang Dengan demikian tujuan daripada keuangan financial planning dari seseorang itu bisa tercapai Bahkan kita bisa bilang juga bahwa konsultan keuangan ini juga membantu menghindari orang dari risiko yang lebih besar Misalnya nih, ketika ada salah satu kliennya sakit ya Dan karena nasihat, karena masukan daripada konsultan keuangan ini Klien ini membeli program asurasi kesehatan Sehingga ketika dia sakit, dia tidak perlu memikirkan mengeluarkan uang banyak Tetapi bisa mendapatkan perawatan maksimal sehingga dia cepat sembuh Nah ini salah satu kerjaan mulia yang dilakukan oleh seorang konsultan keuangan Kayaknya kalau lihat Manda udah mulai ngangguk-ngangguk udah mulai tertarik nih Ingin ada pertanyaan sama Pak Jeffrey nih Boleh Manda kalau mau nanya ke Pak Jeffrey silahkan Pak Jeffrey, nah ini kan aku juga aware nih Karena makin kesini juga kebetulan setahu aku banyak anak-anak muda juga yang makin konsultan keuangan Dan mulai paham sebenarnya tentang keuangan Nah kalau misalnya nih ada yang mau memulai untuk menjadi konsultan keuangan Itu harus punya skill tertentu atau mungkin jangan-jangan harus lulusan pendidikan tertentu Atau sebenarnya siapa aja tuh bisa kok jadi konsultan keuangan Pada dasarnya setiap orang itu bisa menjadi konsultan keuangan Tetapi kita memang mengutamakan orang-orang yang punya paling tidak basic pendidikan itu sarjana Tujuannya agar pengetahuan-pengetahuan dan juga ilmu-ilmu ini untuk disampaikan kepada kalian itu lebih mudah Dan mereka lebih mudah memahaminya Tetapi selain itu ada juga skill-skill dasar nih yang diperlukan oleh seorang konsultan keuangan Misalnya dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik Dia punya kemampuan menjadi pendengar yang baik Sehingga dengan demikian bisa mengetahui kebutuhan daripada kliennya Dia juga punya kemampuan analisa dan perhitungan Sehingga bisa menentukan produk yang cocok antara kebutuhan dengan produk yang disediakan Sehingga terpenuhi kebutuhannya Tetapi selain daripada itu juga harus mempunyai izin Punya lisen Ya jadi sama seperti di tempat lain ketika kita mau jadi konsultan di bidang investasi Atau paham kita harus punya lisen Nah di Manulai Indonesia Setiap konsultan keuangan itu kita berikan pelatihan Kita berikan pendidikan kepada mereka yang konferensif Yang terukur, yang sesuai Dan dibutuhkan pada saat mereka bertemu dengan orang-orang Dengan klien-klien Sehingga mereka bisa memberikan informasi dan juga penasehat yang baik Sebagai penasehat keuangan tadi Dan tentunya kita juga harus memiliki lisensi Yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asurasi Jiwa Indonesia Aku juga mau nanya nih sama Pak Jeff nih Menyangkut konsultan keuangan Yang baru-baru ini di dunia maya ini sempat heboh Karena beliaunya ini mengelola dana Mengelola dana investasi juga Dan menjadi penasehat investasi dari nasabahnya itu juga gitu Tapi ternyata tidak ada izin resmi Kan itu kan ya kasusnya kemarin itu Nah itu kalau untuk kasus yang kayak gitu mungkin bisa membuat orang takut mungkin Tanggapan dari Pak Jeff bagaimana Pak? Ini memang lagi heboh ya Ini trending nih banyak dibicarakan Jadi saran saya Bukan hanya konsultan keuangannya saja yang perlu berlisensi Kita juga harus melihat background perusahaannya seperti apa Perusahaan itu menentukan Karena konsultan keuangan kan biasanya menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan Jadi perusahaannya juga kita perlu tahu Apa saja yang perlu kita perhatikan daripada perusahaan ini Yang pertama perusahaan ini perusahaan yang sudah terdaftar di OJK Itu harus Yang kedua kita harus cek kepatuhan daripada perusahaan ini Terhadap aturan-aturan Misal yang paling jelas Apakah perusahaan ini menerbitkan laporan keuangan secara berkala Seperti yang diminta oleh OJK Itu simple saja Kemudian apakah perusahaan ini gampang diakses informasinya Misalnya melalui website-nya kah Atau kah melalui agent atau konsultan keuangan ditanya Bisa gak memberikan laporan keuangan Memberikan informasi tentang perusahaan ini Track record-nya seperti apa Dan yang paling penting ini yang sering orang lupa Salah satu yang paling penting dalam bisnis perusahaan asuransi adalah Risk-based capital atau RBC RBC itu sebenarnya adalah perbandingan Antara kemampuan Likwiditas daripada perusahaan Dibanding dengan kewajibannya Dan pemerintah sudah Menyaratkan minimal itu 120% Maksudnya apa 120%? Artinya nih Pada suatu waktu Terjadi hal yang luar biasa 100% daripada klien itu melakukan klaim Melakukan penembusan Atau pembatalan daripada semua kontraknya Perusahaan ini Punya kemampuan bayar Dan masih menyisakan minimal 20% Untuk melanjutkan usahanya Jadi ketika kita lihat laporan keuangan Kita bisa lihat RBC-nya seperti apa Dan semakin besar RBC Berarti perusahaan itu semakin bagus Dalam mengelola keuangannya Itu salah satu yang bisa kita lihat Daripada perusahaannya Tidak hanya dari konsultan keuangannya Iya Hari ini seru sekali sebetulnya obrolannya ya Karena dari mulai kita jadi tahu Ada sebuah pekerjaan yang namanya Konsultan keuangan Buat teman-teman yang baru lulus Yang mungkin belum dapat pekerjaan Bagaimana cara memilih perusahaan Biar keuangan kita juga Nggak amblas gitu kan Untuk investasi Manda kayaknya banyak belajar juga hari ini ya Ram, Manda tertarik menjadi konsultan keuangan? Ini suatu peluang yang bagus sih Cuma makanya aku mungkin harus belajar dulu juga Tentang keuangan Manda mah harus kelola keuangan Iya Harus belajar ya Supaya kita bisa menjadi pengelola Apa? Rencana keuangan yang JOS Yang JOS ya kakak Orang percaya sama kita Iya Padahal terima kasih Terima kasih Padahal terima kasih Lanjut Bye Ya Anda pemirsa Kalau misalnya Anda memang masih punya pertanyaan Ya Di luarnya kami bahas tentang dunia keuangan Silahkan dilayangkan saja pertanyaannya lewat Akon sosial media kami At doit underscore metrotv Dan kita akan ketemu lagi Di doit Kapan lah? Minggu depan Have a nice weekend Daaah Daaah Terima kasih